Bukapaket Kemudian Christian Bale dan yang paling baru, paling jaman now itu Ben Affleck, Friends So, kalau ditanya siapa Batman favorit kalian? Comment, Friends ya Kalau gue pribadi ditanya, gue itu fans banget sama Bruce Wayne-nya itu Christian Bale ya Sedangkan Batman-nya yang pakai armor-nya itu adalah Ben Affleck So, my friends, seneng banget karena spesial banget ya Di video kali ini kita akan sama-sama unboxing Hot Toys Batman Armor Ben Affleck Come on! Memang unboxing mainan itu adalah kenikmatan yang hakiki, Friends Wow! Ini dia boxnya, Friends Keren banget ya Dan ini tuh eksklusif soalnya dia itu bukan kostum biasa Tapi ini adalah armor Batman, Friends Jadi waktu dia lawan Superman ya Si Ben Affleck itu, si Bruce Wayne itu bikin armor yang super gede, super kuat buat bisa mengalahkan Superman ya So, ini boxnya cakep banget Art desainnya keren, top abis, Hot Toys gak pernah mengecewakan Ya, dan langsung aja kita akan buka, Friends Ya, karena gue udah gak sabar juga Wow! Kita dapet poster ya Nah, ini dia posternya ya, Friends Oke Wow, man! Ini sekilas kalau kita perhatikan banyak banget aksesorisnya, Friends Bahkan kita dapet spear ya Atau tombak yang ujungnya itu kryptonite So, man, ini keren banget Ini eksklusif dan asik sih ya So, langsung aja kita akan rakit dan lihat, Friends Pertama, kita dapet manual book, Friends Dan ini kecil aja Jadi, setaraan gue pastikan kita baca dulu sebelum kita rakit ya Supaya gak terjadi kesalahan dan gak rusak, Friends Karena harganya memang gak murah gitu ya Ini cara kita pasang tombaknya Cara kita pasang pistolnya Kemudian artikulasinya, oke? Next, kita dapet satu paket blister yang isinya semuanya senjata, Friends Dan men, ini keren banget Gue suka banget sama tombak kryptonite-nya Langsung aja kita akan lihat Gue udah gak sabar lagi Oke, kita mulai dengan pistolnya, Friends Nah, ini dia, Friends Senapan yang kalau gue gak salah di filmnya itu Batman pakai buat tembakin asap kryptonite Dan ini keren banget, detail banget Men, ini bahannya plastik Tapi teksturnya, detailnya bener-bener menakjubkan Dan keren sih Ya, ini mirip senjata beneran, Friends Wow, oke Dan kita pun lengkap dikasih Dua biji peluru, Friends Pertama yang masih ketutup Dan yang kedua ini yang udah hampir meluncur Dan ini keren sih Nah, ya Wow, gue suka banget sih dengan detailnya Dan ini pelurunya juga kecil Tapi, edan sih Ya, detail banget Keren banget Dan menakjubkan Kemudian kita dapat senjata berikutnya, Friends Dan ini kalau gue gak salah Dia itu senjata ini dipakai buat si Batman Bisa bergelantungan Tapi ini plastik bahannya dan catnya Keren banget Detailnya mirip banget sama asli Ya, memang Hot Toys itu the best lah Dan tidak pernah mengecewakan, Friends Oke Next Nah, Friends Ini dia yang paling gue suka Ya, tongkat Ya, ujungnya itu ada kryptonite Dan ini keren banget Panjang banget Mungkin kurang lebih 25 cm Ya, dan Ini adalah senjata satu-satunya Yang bisa membunuh si Superman Karena ada kryptonitenya, Friends Nah, ini dia kryptonitenya Wow, keren banget Dia itu bahannya plastik Transparan, ya Jadi, keren banget Ijaunya bagus Ya, kemudian ini tombaknya juga detail banget Walaupun bahannya plastik, Friends Tapi, catnya keren banget Ada efek-efek karatnya, gitu ya Jadi, ini itu kesannya kayak beneran dari besi, ya Wuh, ini keren sih Ya, tombaknya juga dibikin sangat detail Dan, wow Man Nice banget Gue suka banget sih ini Kemudian, kita dapat baterai, Friends Ternyata, ya Ini dia Kryptonitenya bisa nyala dengan menggunakan baterai Langsung aja kita coba, ya Nah, Friends Jadi, ini kita buka, ya Kemudian, ada sedikit baut yang bisa kita buka Kemudian, sudah semuanya, Friends Kita tinggal baut lagi Ya, dan ini kecil banget bautnya Jadi, memang agak tricky, ya Oke Dan, kita akan lihat nyalanya Nah, wow Friendsnya Ini keren banget Nah, jadi dia itu nyala Dalamnya ada LED-nya, ya Sehingga plastik transparannya ini jadi Wih, ini jadi kryptonite Beneran, Friends Ya, gue suka sih Jadi, ini keren sih Bisa nyala Oke Wih Ya, kita akan lanjut, Friends Kemudian, Friends Kita dapat tujuh buah telapak tangan Dengan pose yang berbeda Dan ini gue seneng banget So, kita bisa pose dia Bebas banget Mau ngapain, ya Kita akan lihat detail tangannya Nah, Friends Wah, ini gila sih Sarung tangannya Tebel banget Kuat banget Kayaknya gitu ya Buat mukul Buat nonjok si Superman Hmm, sedap kayaknya Kerasa banget Man, ini keren Ada kotor-kotornya Gitu ya Ini berasa sarung tangan Beneran, Friends Ya, jadi bener-bener detail banget Nah, wah Chat-nya bagus Nice lah pokoknya Berikut, Friends Kita dapat base-nya Ya, dan ini gue suka banget base-nya Ada lambangnya Batman VS Superman Ya, dan ini keren sih Karena bentuknya nggak biasa Biasa kotor bentuknya persegi panjang Tapi kali ini bentuknya agak unik, Friends Ya, dan ini bisa kita naikin sedikit Nah, oke Jadi kelihatan kayak timbul lah 3D gitu Kemudian kita juga dapat besinya Ya, tinggal diputar aja, Friends Wih, ini base-nya juga udah sangat keren Cakep banget, Friends ya Gue nggak sabar lagi Pengen lihat figure-nya langsung So, langsung aja kita lihat Figure Batman-nya, Friends Wah Man Ini gila sih Gue nggak nyangka segede ini Tapi ini bener-bener gede Sadis Kejam banget Dan gagah banget gitu, Friends ya Wah, ini Ini bener sih Ini Superman bisa die Bisa kalah dengan Batman Kalau dia pakai armor kayak gini, Friends ya Jadi, ih, ini gede banget loh, Friends Asli ya Dan chat-nya bagus banget Teksturnya, detail-nya Ini damage-damage-nya Kelihatan nyata dan real banget gitu ya So, Friends Wow Wow Man, ini Gue suka banget sih dengan Batman seri yang ini Yang armor ini Dibanding dengan yang kostum biasa Gue rasa ini jauh lebih gagah Jauh lebih heboh gitu ya, kayaknya ya Kita akan lihat detail-nya, Friends Dua Man, ini The best banget ya Headscalab-nya ini Dia pakai helm Tapi udah hancur setengah, Friends So, mukanya si Bruce Wayne Kelihatan ya Dan ini Man, ini matanya bener-bener Ben Affleck Mulutnya juga bener-bener Ben Affleck So, ini bener-bener keren Dan mirip banget sama aslinya Belum lagi, Friends Efek dari damage-nya real banget gitu ya Ini keren sih Wow Kalau kita lihat perhatikan Ada kayak cacat-cacatnya Ada retak-retaknya gitu ya Bayangkan helm sekeras ini Ya, ini dia Wow, ini bener-bener keren, men Gue gak ngerti cara bikinnya gimana Tapi yang pasti Ini sepanjang helmnya ini Ada codet-codetnya Ada damage-damagenya Dan mengagumkan sih Wow Nah, Friends, ini di chest plate-nya Atau armor pelindung dadanya itu Bener-bener rusak parah gitu ya Kayak habis dihajar sama si Superman Dan ini real banget tadi gitu ya Ini bahannya plastik, Friends Semuanya plastik ya Tapi cetnya, efeknya itu membuat dia Seolah-olah dari besi beneran Dan gue takjub sih Ya, belum lagi di shoulder armornya Atau armor bahunya juga Ini damage semua Ya Man, nah ini dia Di sebelah kirinya itu Bener-bener Ah, udah parah lah gitu ya Retak-retak semuanya Hampir rusak semuanya Dan ini keren sih Oke Belum lagi, Friends Kalau kita lihat cape-nya ya Atau jubahnya Man, ini dekil banget Rusak parah gitu ya Robek-robek Jadi memang dia itu Konsepnya abis berantem Lawas Superman, Friends Jadi ya Kayak gini gitu ya Babak blur Ya, cape-nya udah robek-robek Kotor-kotor Dan ini efeknya keren sih Ya, ini di-chat, Friends Bukan sengaja dikotorin ya Tapi ini Oh, ya Wow Keren sih Dapet banget kesan Abis berantemnya itu Nah, ya ini beltnya udah rusak-rusak Karat-karat gitu ya Dan, wow Man, ini armor tangannya Ya, kalau kita lihat udah dekok Men Ya, kemudian ada tajam-tajamnya itu udah rusak semua, Friends Ya Sedangkan yang sebelah sini masih utuh nih, Friends Harusnya kan tajam nih Ya, tapi tangan yang sebelah kiri ini udah damage Ini udah rusak, Men Ya So, keren sih Oke Kemudian ini dia kakinya Ya Jadi di sepanjang armornya itu dia parah rusak ya Recep-recep semuanya Retak-retak semuanya Dan Wow, man Ya Nah, Friends Sekarang kita akan coba Pose dia Lagi pegang ini tombak ya Dan yang pastinya Bakalan keren banget So, kita tinggal ngambil lapak tangannya Sedang menggenggam, Friends Kemudian ini cabut ya Dan kita tinggal masukin aja Oke Pelan-pelan, Friends Karena ini barang mahal ya Jangan sampai rusak So, Friends Itu review dari gue Dan gue kasih skor 9 ya Karena memang keren banget Gagah, gede Belum lagi aksesorisnya yang banyak banget Kemudian efek dari damage-nya itu yang gak nahan gitu ya So, ini wajib banget buat kalian pecinta Batman Apalagi kalian Friends-nya Ben Affleck Ini wajib untuk dibeli Friends ya So, buat kalian yang mau beli Ya, langsung aja klik link di deskripsi Atau buka aja Bukalapak Buka aja Bukalapak